Ini ada salah satu penampakan ya, Mbak Di? Wih, baru sekali Belakang truk ini, nah itu kayaknya ada wanita berpakaian putih Kenapa ini dia ini? Apa yang terjadi dengan dia ini? Oke semuanya, kembali lagi bersama saya di Spanet XD Kali ini kami akan membuat video reaksion horror dan penampakan ya, teman-teman Kali ini tidak sendiri ya, teman-teman Kali ini saya bersama Bang Hadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah, baik-baik Mungkin disini Bang Hadi ya, mungkin kejadian-kejadian horror banyak ya, Mbak Di? Di kehidupan nyata, Mbak Di? Pastinya banyak pengalaman dari teman-teman semuanya Mungkin dari teman-teman ada video horror penampakan Silahkan aja kalian kirim di Instagram kami disini Sebelum kami membahas reaksion ini Kalian klik tombol subscribe dan like-nya, teman-teman Jangan lupa share kepada teman-teman kalian semuanya Komen juga ya Oke, di komen juga Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama Video yang pertama, let's go Oke, ada salah satu penampakan ya, Mbak Di? Kalau menurut Bang Hadi itu, kita lihat itu yang lompat-lompat seperti itu apa gitu loh Apakah beneran pocong atau hanya rekayasa saja dari tim mereka gitu, Mbak Di? Kalau dari Sisi Naluri Manusia ya, Mbak Di? Hmm, Sisi Naluri ya Ada kemungkinan ada kemungkinan ya Oke, oke Langsung aja kita masuk ke video yang kedua Oke, Bang Hadi disini ada satu truk ya Truk besar, oke Ada tanda panah kayaknya, Mbak Di? Apa itu panah itu menemukan kemana itu? Coba kita lihat lagi nih, Bang Hadi ya Ulang-ulang Kita ulang lagi dari awal Di menit yang ke satu, Mbak Di Let's go Oh ini, Mbak Di ya Di belakang truk ini Nah, itu kayaknya ada wanita berpakaian putih Yang rambutnya panjang gitu Kayak kuntilanak sih di kata-kata orang itu, Mbak Di Sesosok wanita ya Sesosok wanita Tapi, wajar nggak sih Kalau siang hari ada hantu yang hadir di dunia ini, Mbak Di? Nggak mungkin juga kan Kalau kita beranggapan itu kayak Ibu-ibu yang pakai dasar putih siang hari Kan nggak mungkin kan? Dan ngapain juga ya Ngapain juga gitu Mungkin para teman-teman sahabat CPND XD Mungkin bisa lah Terletak di komenternya Apa sih? Apa sih itu? Apa kebenaran atau nggak gitu? Fact ya? Atau pernah menemukan video yang sama gitu Ada klarifikasinya gitu Oke, langsung aja kita naik ke video ketiga Satu detik Ini kayaknya Ada seorang wanita, Wadi Kenapa ini dia ini? Apa yang terjadi dengan dia ini? Ini biasanya ini Kayak kesurupan atau gimana Iya, kayaknya iya sih Coba kita lihat lagi Kita lihat lagi ya Di menit yang ketiga ya Kenapa sih wanita ini? Terdiam sendiri dan menatap ke arah jendela Waduh Apakah yang dia lihat? Apakah ada sesuatu yang dia lihat? Tapi gini, Wadi Ada dari orang dulu Ada sih orang yang penyakit yang gini, Wadi Ketika tidur malam Ketika malam hari Dia tuh bisa jalan sendiri Tanpa dia sadari Bahasa kita ngigau ya Bisa jadi ngigau Tapi ngigau yang berlebihan gitu ya Bisa jadi Juga ada tuh pernah Ada Dia ini sih tidurnya di masjid ya Ini gak tau Entah dia ngigau atau gimana gitu ya Tidur dia tuh di masjid gitu Tapi Tiba-tiba aja Dia tidur di masjid Soboh Di tengah lapang dia Di luar masjid Atau udah dipindahin orang Bunyan Gimana? Itulah saya gak tau Gimana ceritanya Oke lah Entah dia ngigau juga Siap Oke nah semuanya kita langsung Masuk ke video selanjutnya Teman-teman ya Disini tulisannya Bubar Udan Yono Sing Lompat-lompat Itu artinya apa, Wadi? Bubar Udan Ono Sing Lompat-lompat Kayaknya ini bahasa Jawa ya Iya kayaknya bahasa Jawa ini Tapi kita lihat dari jauh Mungkin bagi yang tau artinya Mungkin ada sosok Yang lompat-lompat sih, Wadi Di ujung video Oke boleh kita ulang ya Sekali lagi Kita ulang lagi coba ya Kita lihat dari sini ya Mungkin teman-teman bisa lihat dari sini Teman-teman ya Fokus Nah di ujung Yang kayak titik kecil itu Yang warna putihnya Putih gitu ya Kayak entah Antara pocong Dan buncil anak Tapi gak mungkin kan buncil anak Lompat ya Tapi kalau ini sih Saya cukup ragu ya Nah kenapa Template Template kalau bahasa Template ada Dari Editan video gitu ya Oke samar-samar gitu sih Kayak editing aja kan ya Kayak editing Hanya untuk ilusinasi Ternyata nonton Mungkin teman-teman bisa menjawab Lagi komenternya Oke next video Kita lihat disini ada tanda merah Ada apa ya Ini jual Apa tuh Kok bisa seperti itu Kok bisa salto Sendok kok bisa salto Ini kayak jual skoteng Bang Adi Coba kita lihat sekali lagi ya Tapi Kenapa bisa sendoknya Apakah ibu ini punya trik sulap Bang Adi Ini tidak ada lagu kan Tidak mungkin dong Masa yang bersulap Jual skoteng gitu Mana tau itu Salah satu atraksi Oh iya juga Tapi ini keanehan 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 Gaib gitu Bahasanya kita Oke teman-teman lah yang bisa menilai ya Oke next video Oke disini ada daun banget ya Kenapa daun itu Cuman satu helai daun aja ya Satu helai daun Apakah itu angin Wak Adi Daun lain Tidak ada bergerak sedikit pun Gak ada Nah itu Cuman satu helai daun aja Kenapa bisa seperti itu dia Apakah ada tali Gak mungkin kan Yang diikatkan Emang siapa yang mau main malam-malam Main-main gari-gari Iya itu Mbak Kunti Astur Iya kan Kita gak tau juga Emang ya Kalau cerita pohon pisang ini ya Saya pernah pengalaman dulu Di rumah anak saya yang lama Depannya pohon pisang Jadi ada anak kecil Tiba-tiba nangis Depan rumah dia itu Depan rumahnya Kami Rumah itu kami sebelah-sebelahan Jadi anak kecilnya Di sebelah rumah kami Tinggalnya kan Jadi nangis depan rumah itu Yang dilihatnya Waduh Tapi Kepala Kepala Satu Cuman satu buah Satu kepala aja Di atas pohon pisang itu Gak parah Tapi disini Badi Kita lihat dari reaction video tadi Karena disini gak ada angin Gak ada apa Cuma satu le aja yang gerak nih Badi Satu le aja ya Satu le aja yang gerak Apa yang terjadi Mantara ada pakai tali Yang terjadi Teman capi yang mau main Malam-malam ya Ya juga sih ya Oke lah Mungkin temen-temennya bisa nilai ya Oke next Oke next ya temen-temennya Disini ada anak kecil sih Badi ya Mana bulunya Gimana 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 Wow itu dalam bahasa itu hantu Badi Wow Hantu Gue panggil Betong sendiri Oh ini berarti kayak anak ini bisa melihat sosok hantu nih Badi Ini kayaknya di apartemen sih Itu tidak salah lah kata orang kalau anak kecil ini Ibaratnya Emang masih bisa melihat sesuatu yang gaib gitu ya Iya Badi Mungkin aja dia bisa merasakan Ada sosok salah satu makhluk gaib yang tegak disana Dan nanti bisa merasain Yang aja Mengeritahunya kepada ibunya gitu Oke Badi Kayaknya itu aja ya Asupan horor kita pada malam hari ini Buat teman-teman semuanya ya Cerita yang kita dapet nih Malam ini Tentang horor-horor begini nih Aduh Aduh Menyerah banget sekali Pokoknya jangan pernah sendirian ya Iya salah satunya ke tempat-tempat yang Di tempat-tempat yang Terkenal Sepi Yang gelap gitu ya teman-teman ya Oke Badi mungkin ada Teman-teman kita yang punya video horor Atau pengalamannya Boleh ya Dikirim ke DM kami nanti di Instagram kami disini Oke Oke Badi Kayaknya kita lanjut ke episode kedua nanti Badi Mudah-mudahan Satu juta Satu juta viewers Oke rumah Kami dari Spanady Spanady XT Goodbye